Mak Jeleb, PA212 mau kepung bandara demi tolak konser Coldplay, auto diketawain Gibran Coldplay merupakan grup musik ternama asal Inggris Tidak tanggung-tanggung, band bergenre rock ini albumnya pernah terjual hingga 100 juta kopi Yang membuatnya menjadi artis musik terlaris Di antaranya lagunya yang terkenal adalah Yellow Yang sering kita dengarkan di acara TV My Trip My Adventure Nah, Coldplay ini rencananya mau menggelar konser di Indonesia Tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2023 mendatang Masih cukup lama sih, sekitar 6 bulan lagi Tapi tiketnya sudah dijual sejak sekarang Harganya pun tidak main-main Satu tiket mencapai 11 juta rupiah seharga motor Honda Scoopy Second Namun, untuk para fans Coldplay yang di dompetnya lagi tipis Tetap bisa menikmati konser grup musik idolanya itu kok Karena juga disediakan tiket seharga 800 ribu rupiah Banyak cerita unik dari rencana Coldplay mau menggelar konser di Indonesia ini Di antaranya ada seorang fans bernama Danar Yang rela menjual kulkas, HP, printer, hingga motor miliknya Demi mengumpulkan duit sebesar 11 juta rupiah untuk beli tiket ultimate Lantas, apa saja fasilitas yang ditawarkan dengan tiket seharga 11 juta rupiah itu? Turbacksteak Akses masuk fineway prioritas Kursi di cat satu Yang berada di sisi kanan panggung Disamping itu, pemilik tiket termahal juga mendapatkan akses Untuk memiliki foto-foto resmi penampilan Coldplay Yang diambil oleh fotografer profesional Serta mendapatkan cedera mata dengan desain spesial Wajar bila kemudian Danar mati-matian berusaha mendapatkan tiket ultimate ini Cerita unik selanjutnya datang dari PA212 PA212 Diketahui kelompok kadron itu menolak dengan keras rencana kedatangan Coldplay di tanah air Alasannya karena menurut mereka Coldplay mendukung LKPT Dan penganut paham atis Tidak berhenti sampai disitu Wasakjen PA212 Novel Bamu Min mengancam akan menggelar demo besar-besaran Jika grup musik yang digawangi oleh Chris Martin tersebut Tetap ngotot menggelar konser di Indonesia Bahkan One Novel dengan adat tegas mengatakan Akan mengerahkan ribuan masa kadron di Bandara Soekarno-Hatta Saat personel Coldplay tiba di tanah air nanti Saya mengimbau panitia dan promotor segera membatalkan niatnya Mendatangkan Coldplay Kalau masih nekat Maka kita akan gelar aksi besar Dengan memblokir lokasi atau kita akan ke Pung Bandara Ucar mantan karyawan Fit Sahat yang mau jadi cawapres Anis itu Ngerikan kertakanya Hanya saja ini pula yang lucu Dengan berusaha menggagalkan konser Coldplay tersebut Harapannya Novel mendapatkan dukungan dari PKS Partai Demokrat serta Nasdem Dengan demikian Peluangnya untuk diusung oleh koalisi perubahan Sebagai cawapres Anis semakin terbuka lebar Eh bukannya jadi cawapres beneran Yang didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia One Novel malah diketawain oleh putra presiden Jokowi Gibran Wali kota Solo itu pun memberi komentar dengan emoji wajah tertawa Sampai menangis pada berita yang berjudul Tolak konser Coldplay was action PA212 Kalau nekat kita kepung bandara Dari laman viva.com Melalui akun tweetnya at Gibran tweet Yang pada intinya komentar tersebut Maknanya menertawakan olah Novel Bamukmin yang gak jelas itu Karena apa hubungannya antara konser dan LGBT Apakah dengan Coldplay datang ke Indonesia LGBT di Indonesia semakin menjamur bak cendawan tumbuh selepas hujan Kan tidak Begitupun dengan orang tidak percaya Tuhan Mereka jadi ateis tersebut bukan karena Coldplay Tapi karena alasan lain Artinya Mau grup musik yang menyanyikan lagu Viva La Vida Itu menggelar konser di Indonesia atau tidak Tidak akan ada pengaruhnya sama sekali Dengan jumlah penganut paham tidak percaya Tuhan di negeri ini Jadi alasan PA212 menolak konser Coldplay tersebut Kedua meningkatkan ekonomi masyarakat Seperti tempat penginapan jadi terisi Dan jualan kuliner akan laku Karena orang nonton konser Joget-joget kadang berdesak-desakan Pasti minimal akan haus Ketiga menambah lapangan pekerjaan Semakin sering menggelar konser Tentu promotor semakin membutuhkan banyak tenaga kerja Yang ini akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia Dan lain-lain Sepertinya novel Bahamu Min perlu melakukan studi banding ke Solo Supaya dia tahu bahwa industri hiburan itu Seperti sering menggelar konser Mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Karena bisa saja si mantan pendolan FPI ini Jadi menteri ekonomi kreatif Dan pariwisata kalau Anies terpilih jadi presiden nanti Sebagai balas jasa Kadrun telah mendukung dia Begitulah kura-kura Artikel diambil dari shwe.com Ditulis oleh Ferry Padli Bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Oleh itu Wooo Terima kasih Saya tahu Wie